Siapa nih yang sudah kangen dengan acting Lee Jong-suk? Karena wamil selama 2 tahun, Lee Jong-suk siap comeback di drama terbarunya lho. Lee Jong-suk kini tengah mempertimbangkan perannya di sequel film The Witch Part 1. Nah yuk tonton dulu drama Lee Jong-suk sebelumnya. Apa saja ya? Sahabat Nova bisa dapatkan informasi soal drama-drama sebelumnya yang diperankan oleh Lee Jong-suk di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sambil menunggu comebacknya, coba isi waktu di rumah aja dengan drama pilihan Lee Jong-suk yuk. Mana saja sih yang menjadi favorit sahabat Nova? Yang pertama adalah drama Romance is a Bonus Book di tahun 2019. Drama ini menceritakan tentang kisah orang dewasa berusia 30-an yang terlibat kisah asmara. Keduanya bekerja di dunia penerbitan. Seorang penulis hebat dan merupakan pemimpin redaksi di perusahaannya, Cha Eun-ho yang diperankan oleh Lee Jong-suk terkenal sebagai orang yang jenius, pintar dan tampan. Suatu ketika, Dan-yi diterima di perusahaan penerbitan Cha Eun-ho dan berbohong soal latar belakangnya. Dari situlah Cha Eun-ho dan juga Kang Dang-yi mulai tertarik satu sama lain. Yang kedua adalah drama While You Were Sleeping yang tayang di tahun 2017. While You Were Sleeping adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2017 yang dibintangi oleh Lee Jong-suk, Bae Su-ji, Lee Sang-yuk, Jung Eun-hae, Jung Hae-in dan juga Ko Sung-hwi. Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang diperankan oleh Bae Su-ji yang dapat melihat peristiwa malang yang akan menimpa orang lain di dalam mimpinya. Dan seorang jaksa yang diperankan oleh Lee Jong-suk yang melakukan semua yang ia bisa untuk menjegah mimpi wanita tersebut menjadi kenyataan. Sahabat Malfa sudah menonton drama ini belum? Yang ketiga adalah drama Way to Work yang tayang di tahun 2016. Drama ini dibintangi oleh Lee Jong-suk dan juga Han Yeo-jo. Drama ini merupakan drama pertama Han Yeo-jo di layar kaca setelah 6 tahun. Sinopsis dari drama ini, suatu hari ayah dari Oh Yeon-jo yang diperankan oleh Han Yeo-yo menghilang dan dia bergegas ke rumah sekaligus tempat kerja ayahnya untuk mencarinya. Namun bukannya mencari ayahnya, dia menemukan dirinya di tempat yang berbeda di depan seorang pria bernama Kang-kyo yang diperankan oleh Lee Jong-suk yang terbaring di lantai dan bernoda darah. Ternyata, Yeon-jo pergi ke demensi yang berbeda dalam dunia komik. Sahabat Malfa sudah nonton belum? Drama fiksi yang menarik ini. Yang selanjutnya, drama yang diperankan oleh Lee Jong-suk adalah drama Pinocchio yang juga tayang di tahun 2016. Drama ini mengkisahkan tentang Ki Hang-yong yang diperankan oleh Lee Jong-suk dan kakak laki-lakinya Ki Jam-yong yang diperankan oleh Yoon Kyu-sang. Hidup keluarga mereka mulai berantakan setelah sang ayah yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dituduh tidak mau menyelamatkan korban. Drama satu ini juga sangat menarik nih Sahabat Malfa untuk ditonton. Yang terakhir, ada drama I Can Hear Your Voice yang tayang pada tahun 2013. I Can Hear Your Voice bercerita tentang pria bernama Suha yang memiliki kemampuan tak biasa. Suha yang diperankan aktor Lee Jong-suk mampu membaca pikiran orang lain. Kisahnya lantas berkembang setelah bertemu dengan sosok pengacara bernama Jang Hyo-su yang diperankan oleh Lee Bong-yu. Sahabat Nova kira-kira drama mana nih yang sudah Sahabat Nova tonton? Dan drama Lee Jong-suk mana yang paling Sahabat Nova sukai? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya Sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!